Empat pria asal desa Sumber Asri Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi diamankan polisi karena diduga melakukan perbuatan ilegal logging. Dari tangan para pelaku, polisi menyitah 88 batang kayu jati. Kayu-kayu tersebut diduga merupakan hasil ilegal logging di wilayah perhutani KPH Banyuwangi Selatan. Inilah kumpulan kayu hasil ilegal logging yang diamankan di Mapolsek Purwoharjo, Banyuwangi. Kapolsek Purwoharjo AKP Budi Hermawan mengatakan kasus ini berhasil diungkap setelah polisi mendapatkan laporan dari masyarakat dan kemudian ditindaklanjuti dengan diadakan patroli gabungan yang dilakukan sekirap pukul 1 lebih 30 dini hari. Dari hasil penelusuran, indikasi mengarah ke wilayah dusun Blok Solo, desa Sumber Asri. Saat di lokasi itu, polisi menemukan tumpukan kayu di halaman rumah JM yang ditutupi terpal. Tak butuh waktu lama, pelaku pun dengan mudah diamankan. Dari satu tersangka kemudian nama-nama pelaku lain pun juga ikut ditangkap. Pelaku yang diamankan tersebut diantaranya berinisial JM 51 tahun, SHN 42 tahun, YG 21 tahun, dan YK 19 tahun. Keempatnya beralamat di dusun Blok Solo, desa Sumber Asri, Purwoharjo. Dari tangan tersangka pihaknya menyitar satu unit sepeda motor sudah diperateli, satu unit gergaji, dan 88 batang kayu jati berbagai ukuran dengan total 4,42 meter kubik. Jadi, benar kami mengemankan empat pelaku illegal logging yang kami emankan di wilayah, di dusun Blok Solo, desa Sumber Asri. Di saat kami melakukan patroli bersama ikan perutani, berakhir menemukan tumbukan kayu, kurang lebih sekitar 4 kubik ya kurang lebih, dan akhirnya kita melakukan penangkapan kepada empat orang yang diduga memiliki atau melakukan pergiatan yang waktu di wilayah. Maksudnya mereka menyimpan, atau menguasai, atau pengakuan berakhir memotong di salah satu wilayah hutan RBH Curajak. Dari pengakuan sudah berapa lama, dan aktivitas seperti ini dilakukan? Ya, pengakuannya baru sekali. Terus jumlah yang diamankan? Jumlah kurang lebih 4 kubik. Untuk pasal yang dikenakan, pasal yang dikenakan adalah pasal 83 ayat 1, huruf B, Juntuh, pasal 12, huruf E, dan atau pasal 87 ayat 1, huruf K, atau pasal 8, ayat 1, huruf A, dan C, undang-undang nomor 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Akibat perbuatan illegal logging ini, para pelaku terancam pasal 83 ayat 1, huruf B, undang-undang nomor 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Kapolsek mengimbau masyarakat tidak melakukan pembalakan liar atau illegal logging, karena selain merusak kelestarian hutan dan pembalakan liar juga menyalahi aturan. Ia pun juga meminta kepada masyarakat jika mengetahui illegal logging, segera melapor ke kepolisian untuk segera ditindak lanjuti.